Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur Fitka Channel Di video kali ini saya akan membahas mengenai alis Jadi bentuk alis yang spesial ini Yang mana bisa melihat makhluk gaib Dan juga kelebihan bentuk alis ini Nah monggo disimak barangkali anda salah satunya yang memiliki bentuk alis seperti ini Saya membahas mengenai tema ini karena banyak sekali komentar yang menanyakan masalah alis ini Bentuk alis seperti apa yang beruntung, seperti apa yang baik atau yang berpengaruh pada nasibnya Nah kali ini saya ingin bahas mengenai keistimewaan dari bentuk alis yang bisa melihat alam dimensi lain Ataupun melihat makhluk halus Nah kenapa? Karena banyak sekali ya sepertinya yang suka sekali saya bahas soal-soal misteri Karena saya sering sekali membahas masalah tanda lahir dan lain sebagainya Jadi kali ini saya ingin membahas tentang bentuk alis yang bisa melihat makhluk gaib dan alam gaib Nah bentuk alisnya itu adalah yang sambung Sambung jadi antara kiri dan kanan ini menyatu ya Di tengah ini terdapat bulu-bulunya ya dan ketara sekali Ini yang dimasuk dengan bentuk alis sambung ataupun tempuk kalau bahasa jawanya ya Nah ini kalau menurut orang-orang tua zaman dahulu ini memiliki kelebihan ya Dari mulut ke mulut terus sampai lah kepada kita ini ya Ditulis melalui primbon sehingga kita ini menjadi tahu apa sih kelebihan dari orang yang memiliki alis tempuk itu Mengenai karakternya ini ya Kalau yang alisnya tempuk itu biasanya memang orangnya sensitif Artinya mudah tersinggung dan juga ya emosinya ini labil Kemudian orangnya ini memang agak bandel ya Keras kepala Kalau wanita itu biasanya sih sulit dinasehati Tapi meskipun demikian ya Angel dituturi kadang-kadang ya ngeyelan juga Tapi sebenarnya orangnya baik Nah kalau laki-laki ini biasanya orangnya ya karakternya tegas Kemudian orangnya ini berkarisma Berwibawa ya Dan juga kayak terlihat garang gitu ya Sangar gitu ya Garang loh ya bukan garangan Memang orangnya ini berkarisma Dan biasanya kalau laki-laki ini mudah sekali mendapatkan wanita Ini apapun wetonnya ya Jadi kalau yang memiliki alis tempuk itu Apapun wetonnya memang penampakannya seperti itu Jadi ilmu titen itu macem-macem ya Di titen ini gak hanya wetonnya saja Tapi berdasarkan ciri fisiknya dan ciri khas yang ada pada dirinya Selain itu memiliki daya tarik yang kuat Nah ini biasanya terhadap lawan jenis Dan juga memiliki aura karisma ya Yang mana orang yang melihatnya itu kayak terhipnotis gitu Secara alami Jadi terpesona, terkesima Karena sebenarnya kalau wajah ini gak mesti yang good looking Tapi kalau alisnya sambung ini memang memiliki keunikan tersendiri Daya tariknya ini tinggi Apapun wetonnya ini Tidak mesti weton-weton tertentu Tapi seseorang yang memiliki ciri khas alis sambung itu memang memiliki kelebihan seperti itu Dan juga memiliki daya kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk astral maupun alam mereka ya Contohnya ini Ketika Anda ya bersama seseorang yang memiliki alis sambung tersebut di suatu tempat Anda merasa biasa-biasa saja tempat itu Tapi dia melihat seperti kadang kok rame ya Disitu banyak orang ya Kayak seperti ada pasar ya Jadi dia bisa melihat seperti itu Mudah sekali terbuka indera kemampuan Kalaupun seseorang tersebut tidak bisa melihat itu kemungkinan ya Bisa jadi ditutup mata batinnya Yang pertama itu Yang kedua dia tidak respect dengan sesuatu yang gaib Jadi orang kalau tidak percaya itu biasanya gak ngerti Gak bisa lihat itu Dan yang ketiga bisa jadi Makhluk-makhluk tersebut memang tidak sedang ingin menampakkan wujudnya Jadi itu ya Jadi kalau Anda misalkan alisnya sambung Tapi kok tidak pernah melihat yang hal demikian Itu kemungkinan seperti yang saya sebutkan Jadi demikian tadi Ngeh Mengenai kelebihan dan keistimewaan Untuk orang-orang yang memiliki alis sambung Nah tapi ini secara alami loh ya Bukan buatan ya Kalau alis saya ini gak sambung Kalau terlihat sambung itu karena saya alisi sendiri Baik dulu demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!